bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan kali ini perkulian perdana pengantar bisnis digital program studi bisnis digital FEBUNM kita akan membahas tentang apa saja topik-topik yang berkaitan dengan bisnis digital sekaligus memberikan pengaparan secara umum topik-topik yang akan dipelajari dan apa tujuan akhir dari seluruh rangkaian mata kuliah ini sekaligus gambaran tentang mata kuliah yang ada di bisnis digital oke teman-teman bisa melihat kontak saya semua bisa dijadikan media komunikasi dan jangan lupa untuk melihat kanal Cikal Akal untuk bisa mendapat notifikasi materi-materi baru dan pelajaran-pelajaran yang akan kita sampaikan di kanal tersebut websitenya kemudian email semua media ini bisa digunakan untuk berkomunikasi oke pada slide pertama ini saya mengutip perkataan Napoleon Hill yang mengatakan bahwa knowledge is only potential power oke jadi menurut Napoleon Hill knowledge is only potential power jadi pengetahuan adalah hanya potensi kekuatan jadi dia menjadi potensi saja karena dia potensi untuk bisa menjadi kekuatan maka kita harus bisa mengorganisasikannya ke dalam rencana yang tertentu dari rencana kemudian dibuat menjadi tindakan dan secara langsung akan mencapai tujuan akhir yang telah kita tentukan jadi pengetahuan sekali lagi adalah potential power kalau di zaman dulu Francis Bacon menyebutnya knowledge is power saya yakin masih banyak yang membayangkan apa sih itu bisnis digital apakah teknologi yang dijadikan sebagai media bisnis ataukah kita mencreate atau menciptakan teknologi itu nah karena kita basicnya adalah di ekonomi maka konsen kita adalah bagaimana menggunakan teknologi itu sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis kita meskipun ada peluang untuk membuat platform tersendiri atau media tersendiri untuk bisa mengembangkan bisnis itu tergantung dari kapasitas dan kemampuan kita semua jadi ekonomi digital kalau kita perhatikan itu mengubah mindset berbisnis orang teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana bisnis transformasi yang dulunya kita lihat adalah oleh ojek pangkalang itu berubah menjadi tergitilisasi dengan adanya gojek, grab dan lain sebagainya penting untuk dibahas apa sih itu mindset khususnya nanti adalah apa perbedaan antara mindset digital dan non-digital tetapi hampir semua definisi memungkapkan bahwa mindset itu adalah seperangkat keyakinan jadi keyakinan itu lahir dari karena ada pengetahuan, ada keterampilan yang akan bisa melahirkan sebuah sikap baru jadi sekali lagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru nah kemudian apa dan bagaimana bisnis digital dan kita harus mulai dari mana jadi sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Napoleon Hill tadi ada pengetahuan ada rencana, ada aksi dan ada tujuan seluruh mata kuliah di bisnis digital itu kita arahkan untuk mencapai profil lulusan profil lulusan kita itu kita perhatikan pertama adalah menjadi analis data science jadi data science di sini jangan dipahami sekedar ilmu alam saja atau ilmu pasti tetapi di ekonomi juga itu science kita akan memanfaatkan data-data yang banyak kemudian diolah menjadi secara visual dari secara visual itu kita akan bisa membuat prediksi dan preskipsi kemudian yang kedua adalah menjadi asistimal di bidang bisnis digital karena ini ilmu baru, bidang baru ada menyebutnya ini baru sekadar bisnis belum bisa dikembangkan menjadi sebuah ilmu tapi saya yakin bahwa sesuatu yang baru akan berkembang terus dan akan ada ontologinya tersendiri akan ada cara memperolehnya sampai kepada ada nilainya nantinya nah yang ketiga diharapkan bisa menjadi ahli dalam analis vintage kemudian kalau memungkinkan ada teman-teman yang fokus untuk mengembangkan bisnisnya dalam membantu startup ataupun aktif di marketplace nah empat ini akan menjadi tujuan kita dalam membangun mata kuliah dan proses belajar-mengajar nah kompetensi yang diharapkan adalah kita memasukkan sebagai growth mindset sebagai kompetensi yang diselesaikan kita jadi meskipun teman-teman ini masih baru masih muda maksud saya tetapi bukan berarti bahwa pikiran kita terbuka dengan sesuatu yang baru misalnya seperti ini kita belajar dengan menggunakan media teknologi yang bisa jadi sifatnya satu arah nah kalau yang kita terbiasa dengan dua arah itu pasti ada pergeseran cara kita memperlakukan media pembelajaran tersebut yang kedua adalah ya saya bisa mungkin bisa cerdas dan terampil etis, estetis, simpati, dan empati dan berahlat karena teknologi itu adalah alat untuk melakukan apapun bisnis, bidang pemerintahan aktivitas sehari-hari tapi kalau tidak ada nilai dalamnya atau karakter maka dia bisa saja menjadi hal yang berbahaya bagi kemanusiaan nah yang perlu dipahami juga oleh teman-teman dalam melihat ekonomi adalah evolusi kapital ini nanti ada mata kuliah khususnya tentang evolusi kapital jadi kalau diperhatikan disini perkembangannya itu sudah sampai kepada positive psychological capital yang awalnya traditional economy capital kemudian berkembang menjadi human capital social capital dan positive psychological capital nah biasanya kalau orang mau berusaha kendala utamanya itu adalah uang dana modal finance itu adalah modal yang paling klasik kalau anda punya pengalaman pendidikan skill pengetahuan dan ide itu sudah modal yang sangat luar biasa untuk memulai sebuah usaha apalagi kalau anda punya relasi punya jaringan punya kontak di akun sosial anda punya kontak di handphone anda dan teman-teman secara fisik teman kelas teman sekolah teman sekampung dan lain sebagainya itu juga adalah sebuah capital dan yang terakhir yang penting itu adalah ternyata confidence rasa percaya diri harapan optimisme kegembiraan itu adalah modal-modal yang mutakhir yang bisa menentukan sukses setidaknya orang menghadapi era ini yang paling utama tadi adalah kita dituntut untuk bisa mengubah mindset dari yang fix menjadi growth mindset apa sih perbedaannya itu nanti di kuliah kewirausahaan kita bahas dua pertemuan ini tentang pentingnya growth mindset sampai pada simulasi karena ini sifatnya pengantar secara sederhana fix mindset itu orang yang merasa sudah final sudah full jadi ibarat gelas dia sudah merasa dirinya sudah pintar sudah jago dan tidak mau lagi menerima pengutuhan-pengutuhan di luar dirinya jadi dia punya otak cenderung statik ya sudahlah pasrah saja ya kita sudah begini adanya dari kampung harus mengalah saja tidak kita punya potensi yang sama dan kalau misalnya anda menyukai tantangan dan senang mencoba hal yang baru dan berusaha untuk adaptif dengan situasi yang baru tersebut maka selamat datang anda sudah masuk pada bagian untuk berkembang lebih jauh dengan membuatkan potensi akal kita potensi indera kita dan semua potensi yang kita miliki nah secara sederhana juga bisa dilihat ciri-cirinya ya yang pertama itu yang jadi kalau disini berkaitan tentang bagaimana membuat fix mindset menjadi growth mindset ini butuh latihan kan akan merubah perilaku kita misalnya waktu SMA nanti kita belajar kalau mau ujian sekarang dirubah kalau bisa sih setiap saat belajar sedikit demi sedikit karena kadang otak kita itu bisa menyimpan pengetahuan bisa menyimpan informasi pada suasana yang santai relax apalagi sekarang bisa mengakses informasi pengetahuan dimanapun teman-teman nah secara sederhana lebih lanjut kita lihat disini adalah perbedaan antara non-digital mindset dengan digital mindset ini penting dibahas secara detail karakteristiknya banyak apakah anda sudah termasuk jadi tahapnya pertama adalah apakah mindset itu sudah berubah menjadi fix menjadi growth terus setelah itu kalau sudah mindsetnya berubah apakah itu masih non-digital atau sudah digital apakah kita melakukan suatu pekerjaan itu menunggu perintah ataukah kita berkreasi kita punya inisiasi itu sebenarnya semuanya adalah berdasarkan mindset yang kita miliki jadi mindset itu adalah perangkat keyakinan yang akan mempengaruhi cara kita bertindak atau berperilaku oke jadi hal terpenting di dalam sebuah pelajaran apapun adalah definisi konsep jadi seperti yang saya kembukakan di awal tadi bisnis digital itu adalah memanfaatkan teknologi di dalam bisnis baik internal ataupun dalam eksternal bisnis dengan begitu akan menciptakan sebuah nilai baru misalnya kita sering mendengar istilah sharing economy sharing economy artinya dalam proses produksi misalnya bukan sekadar produsen yang betul-betul mencari ide-ide tetapi kerap melibatkan konsumen di dalam merancang sebuah ide bisnis baru dalam rangka untuk menciptakan nilai baru nilai baru yang dirasakan oleh produsen dan nilai yang dirasakan oleh konsumen trust economy istilah-istilah trust economy apalagi sharing economy dan lain sebagainya jadi model bisnisnya berubah akan menciptakan nilai nilai yang baru ini ada definisi yang cukup bagus dari Gartner ini juga gambar yang teman-teman perhatikan di samping perpaduan antara people bisnis dan think jadi definisi Gartner teman-teman bisa perhatikan adalah digital business is the creation of the new business design by blurring the digital and physical world jadi menurut Gartner nah kalau diperhatikan tadi jadi ada proses yang tidak terlalu jelas ya atau di blur semacam gradasi begitu antara yang digital dengan yang dunia physical jadi si semacam perpaduan warna lah jadi kalau misalnya antara hitam dengan putih dipadu itu bisa tengah-tengahnya bisa blur bisa abu-abu barangkali jadi tidak jelas lagi sekat-sekat antara digital dengan physical war artinya dipadukan lah antara keduanya tersebut antara yang digital dengan yang physical war misalnya ada kejadian-kejadian di dunia nyata kemudian dipiralkan nah yang menggunakan teknologi digital sesuatu kejadian yang di dunia nyata tersebut itu bisa berubah nilainya ketika dipiralkan yang kedua contohnya anda teman-teman perhatikan bagaimana bisnis online berubah jadi sebenarnya bisnisnya sama saja sih misalnya bisnis transportasi bisnis makanan bisnis pakaian bisnisnya itu saja yang berubah adalah model bisnisnya atau bisnis model jadi jangan dibayangkan kalau kita memasuki dunia digital itu bisnis yang baru tidak bisnisnya sama saja tetap yang berubah itu adalah bisnis modelnya jadi kemampuan orang untuk menciptakan bisnis model itu adalah kreatifitasnya inovasinya dan inilah yang perlu didorong untuk diasah dikembangkan mudah-mudahan ada mahasiswa atau diantara kita disini yang bisa menciptakan bisnis model yang baru yang tentunya yang benar-benar fokus ya kalau yang mengajar misalnya dia internalisasi ke dalam dirinya bagaimana melahirkan model mengajar yang bagus yang bisa interaktif yang yang enjoy dan lain sebagainya digital bisnis juga itu dipengaruhi oleh integrasi antara teknologi dan bisnis model jadi sekali lagi bisnis model ini sangat penting dan inilah yang akan menjadi semacam kajian utama ya dalam bisnis digital karena dia akan menjadi jembatan antara dunia real dengan dunia digital oke teman-teman sekalian di pengantar bisnis digital ini topik-topik yang akan dipelajari adalah seperti yang nampak disini ada digital mindset ekosistem bisnis digital sampai kepada bagaimana sebenarnya wira usaha digital itu apa yang dibutuhkan tetapi sebelum masuk disitu yang menjadi penting juga diperhatikan adalah kita akan berhasil base practice bagi model bisnis dan algoritma yang ada di belakang bisnis detailnya saya akan perlihatkan oke teman-teman di mind map ini bisa dilihat dengan jelas topik yang akan kita pelajari itu di digital mindset kita akan pelajari tentang bagaimana duit berbicara tentang mindset kaitannya nanti dengan ekonomi digital dan bisnis digital jadi ekonomi digital itu di rana makronya bisnis digital itu di rana mikronya jadi ini saling terkait kemudian pada ekosistem dimensi dan ruangnya kemudian bagaimana evolusi bisnis terjadi ekosistem itu penting ya kita punya tujuan itu membangun ekosistem bisnis digital kemudian konsep ya ini berkaitan dengan model-modelnya legalnya sampai kepada formula mindset e-commerce atau elektronik bisnis infrastruktur infrastruktur ini simpelnya dua soft infrastructure dan hard infrastructure yang soft misalnya contoh kita ambil contoh satu ya bagaimana membangun relasi dengan customer itu pasti membutuhkan soft infrastructure misalnya kemampuan-kemampuan membujuk tetapi kita juga membutuhkan hard infrastructure aplikasi misalnya bisa menjadi softnya tetapi perangkat-perangkat elektronik digitalnya itu adalah termasuk hardnya dan seterusnya kemudian penting juga untuk melihat bagaimana proses transversi kita terjadi baik pada level mikro atau level makro strateginya bagaimana ada SDM ada analisa berlaku ekonomi pemanfaatan jaringan sampai kepada promos website dan medsos ini semua ada mata kuliahnya tersendiri dan seterusnya ya inilah kira-kira yang akan dipelajari pada mata kuliah ini oke kita kembali ke sini nah secara spesifik ini juga saya sudah upload di LMS WNM pertemuan pertama itu kita bahas apa sampai kepada ujian air semester nah referensi utama yang digunakan ini kurang lebih ada lima ya bukunya yang pertama digital business model driving transformation and innovation digital business ekosistem sampai kepada great business idea from leading company around the world semua referensi utama ini teman-teman bisa akses di pustaka digital bisnis digital WNM mulai dari yang berbahasa Indonesia ada tapi masih sangat terbatas dan yang paling main adalah referensi berbahasa Inggris semuanya bisa download disana oke saya kira demikian untuk sementara pengantar bisnis digital ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman untuk bisa belajar lebih giat dan sekali lagi pengetahuan itu hanyalah potensi kekuatan dia belum menjadi kekuatan kalau tidak dimanfaatkan tidak diorganisasikan ke dalam rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan demikian bila ituluk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati